Hati yang mati, hati yang tidak pernah bergantung kepada Allah Hati yang tidak pernah berpegang kepada Allah dan menyakiri kekuatan Allah Hati semacam ini akan dibiarkan oleh Allah SWT Empat saluran hati, mata, lisan, pendengaran dan fikiran Inilah yang akan memuasai hati kita Yang akan menimbulkan cinta di dalam hati kita Kalau kita tidak isi dengan kebesaran Allah Kalau kita tidak masukkan kebesaran Allah ke dalam hati-hati kita Maka kebesaran dunialah akan masuk Sehingga timbul pengharapan dan permintaan kita kepada selain Allah Kepada dunia, kepada mahluk-mahluk Allah Kepada kebendaan yang tidak sama sekali memiliki kekuatan Illallah, hanya Allah yang memiliki kekuatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pemirsa yang berbahagia Allah SWT dengan kerahimannya telah memperjumpakan kita kembali dalam risalah hati Kali ini pemirsa insyaAllah kita akan kembali bermuzakarah Mengulang-ulang pembicaraan pentingnya amal agama, pentingnya agama, pentingnya iman Dan kemuliaan Rasulullah SAW, kemuliaan sunnah Nabi SAW Sehingga kita semakin hari semakin bertakwa kepada Allah SWT Tema kita kali ini adalah hati yang mati Semoga bukan termasuk hati-hati kita Karena hati yang mati pasti dan pasti hati yang terjauh daripada Allah SWT Yang perlu diwaspadai oleh setiap manusia adalah matinya hati ketika ia masih hidup Hati yang mati adalah hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya Hati seperti ini tidak mengenal robnya, tidak menyembahnya dengan menjalankan perintahnya Hati seperti ini hanya mau menuruti syahwat dan keinginannya Walau sempat membuat Allah SWT murka dan marah Ia tidak ambil pusing, apakah robnya peduli ataukah tidak Hakikatnya ia beribadah pada selain Allah dalam hal cinta, takut, harap, ridho, murka Pengagungan dan penghinaan diri Jika ia mau mencinta, maka ia mencintai karena hawa nafsunya, bukan karena Allah Begitu pula ketika ia membenci, maka ia membenci karena hawa nafsunya, bukan karena Allah Sama halnya ketika ia memberi atau menolak, itu pun dengan hawa nafsunya Hawa nafsunya lebih ia cintai daripada ridho Allah Hawa nafsu, syahwat, dan kebodohan adalah imamnya Tanda manusia yang hatinya telah mati, yaitu tidak adanya interaksi dengan kebaikan, kurang kasih sayang kepada orang lain, mendahulukan dunia daripada akhirat, menuruti syahwat, lalai, dan senang berbuat maksiat Mukmin yang selalu sholat, senang bersedekah, dan memperbanyak zikrullah akan memiliki hati yang hidup dan pendebar kebaikan kepada sesama Bila rajin sholat, sedekah, dan zikir, tetapi hatinya tetap mati, kemungkinan besar sholat, sedekah, dan zikirnya bukan karena Allah, tapi karena Ria Pemirsa yang berbahagia, sahabat yang dimuliakan Allah SWT Hati adalah perkara yang paling penting dalam diri kita Untuk itu Nabi SAW mengingatkan kita bahwa dalam diri manusia ini ada bagian yang sangat penting Dimana baik bagian itu maka baiklah seluruh tubuhnya Sebaliknya, buruk bagian itu buruklah seluruh tubuhnya Dan bagian itu adalah hati, bagian itu adalah hati, bagian itu adalah hati Mungkin saat ini kita sibuk mendandani raga jasad kita ini Sehingga lupa menghiasi hati kita Lupa menjaga hati Lupa memperhatikan hati Padahal hati Nabi katakan adalah bagian terpenting Ulama menyampaikan ada empat macam hati Hati yang pertama adalah hati yang gelap seluruhnya Hati semacam ini adalah hati orang yang tidak meyakini keaguan Allah SWT Hati-hati orang yang kafir Hati yang kedua adalah hati yang posisinya terbalik Hati semacam ini adalah hati orang-orang munafik Sulit menerima kebenaran Hatinya senantiasa berada dalam keraguan dan kegelisahan Hati yang ketiga adalah hati yang sebelah terang, sebelah gelap Inilah hati kita semuanya Hati semacam ini hati yang mudah terkesan suasana dan keadaan Di mana hati ini berada Disitulah dia akan berada Disitulah dia akan terkesan Kalau hati semacam ini dibawa ke pegunungan Dibawa ke pasar, di jalan-jalan, di kampus-kampus Maka hati semacam ini cenderung Jauh daripada mengingat Allah SWT Namun apabila dia dibawa ke dalam masjid Riungan perkumpulan orang-orang saleh Yang membicarakan keaguan Allah Barulah hati ini akan ingat kepada Allah SWT Hati yang keempat Hati yang seutuhnya putih, bersih, terang, benderang Inilah hati orang-orang yang beriman Dimanapun hati ini diletakkan, ditempatkan, Allah simpan Maka dia tidak terkesan dengan suasana dan keadaan Hati semacam ini disimpan di pegunungan Dia akan ingat Allah Hati semacam ini disimpan di pasar-pasar Dia akan ingat Allah Disimpan di kampus-kampus, di kantor-kantor, di jalan-jalan Dimanapun dia akan senantiasa ingat kepada Allah Bergantung hanya kepada Allah SWT Bicara kebesaran Allah Mengajak kepada Allah Mengenalkan Allah Membicarakan keagungan Allah SWT Inilah hati orang beriman Dan hati-hati semacam ini Hati-hati yang dimiliki oleh Anbiya SAW Hanya bergantung kepada Allah SWT Dan untuk itulah kita diciptakan Agar bagaimana setiap diri-diri kita ini Berusaha untuk menghubungkan hati-hati kita kepada Allah sahaja Bergantung hanya kepada Allah sahaja Hati orang beriman Dan kita tentunya bercita-cita menjadi orang-orang yang beriman Secara orang yang beriman senantiasa bersama Nusratullah Bersama Allah SWT Dalam pemerhatian dan penjagaan Allah SWT Ketika dia berada dalam kesulitan Maka Allah akan turun tangan Allah akan bantu dia Allah akan tolong dia Tapi sebaliknya Hati yang mati Hati yang mati Yang tidak ada zikrullah Hati yang tidak pernah bergantung kepada Allah Hati yang tidak pernah berpegang kepada Allah Dan menyakini kekuatan Allah Hati semacam ini akan dibiarkan oleh Allah SWT Tanpa penjagaan Allah SWT Ta'uzubillah Ajib luar biasa kalau kita menjadi asbab Dapat menghubungkan hati-hati manusia kepada Allah SWT Allah akan senang Allah akan mencintai kita Tiga hal yang bila kita tinggalkan akan menyebabkan kematian hati Pertama, meninggalkan sholat akan membuat jiwa kalut Kita akan terjerumus ke dalam perbuatan keji Terseret ke lebah kemukaran dan kesesatan Dan bisa menyusahkan serta merugikan orang lain Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 Dalam dan sesungguhnya mengingat Allah sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Mariam ayat 59 Maka datanglah sesudah mereka Pengganti yang jelek yang menyianyikan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya Maka mereka kelak akan menemui kesesatan Kedua, meninggalkan sedekah Itu berarti kita egois, individualis dan enggan berbuat baik Kepedulian sosial seperti sedekah adalah bukti keimanan seseorang Orang yang suka bersedekah hatinya akan lapang dan dijauhkan dari penyakit khususnya kekikiran Lalu yang ketiga adalah meninggalkan zikrullah Hatinya akan membatu sehingga tak bisa menerima nasihat dan ajaran agama Zikr akan menimbulkan ketenangan hati Orang yang tenang hatinya akan berperilaku positif dan tak mau berbuat jahat Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rod ayat 28 Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram Sesungguhnya hati yang telah mati atau mengeras adalah hati yang tidak bisa memahami dan mengambil Pernah sehat-nasehat yang disampaikan kepadanya yang berasal dari Al-Quran maupun Nah Sunnah Hatinya tidak tergerak sedikitpun Karena Allah telah mengunci hatinya disebabkan dosa-dosa yang terus-menerus dia perbuat di muka bumi ini Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mutawfifin ayat 14 Sekali-kali tidak demikian sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka Pemirsa sahabat yang dimuliakan Allah SWT Jadi tugas kita adalah menghubungkan hati kita kepada Allah SWT Menghubungkan hati-hati setiap manusia kepada Allah SWT Ajib luar biasa kalau kita menjadi asbab Dapat menghubungkan hati-hati manusia kepada Allah SWT Allah akan senang, Allah akan mencintai kita Bagaimana contoh hati-hati yang senantiasa terhubung kepada Allah SWT Lihat kisah-kisah para Nabi SAW Bagaimana Nabi Ayyub sabar dengan segala penyakitnya Dia tahu bahwa ini datang daripada Allah Hatinya hanya bergantung kepada Allah Dia senantiasa berzikir kepada Allah SWT Sampai penyakit itu sampai di lidahnya Baru dia meminta, Ya Allah penyakit ini sudah sampai ke lidah saya Sekarang saya tidak mampu berzikir dengan lidah, dengan lisan saya Sehingga Allah sembuhkan Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api yang begitu besar Malaikat datang menawarkan bantuan Bahaya Ibrahim, maukah aku menolongmu, membantumu Nabi Ibrahim katakan Apakah ini perintah Allah? Tidak Tapi aku telah meminta izin kepada Allah untuk membantumu Maka Nabi Ibrahim katakan, aku tidak butuh bantuan Hanya Allah sebaik-baik penolong bagiku Api di hadapannya dia tidak terkesan Api panas, sifatnya panas membagar, dia tidak terkesan Malaikat menawarkan bantuan, tidak terkesan Hatinya hanya berhubung, hanya terhubung kepada Allah SWT Maka Allah jadikan api menjadi dingin dan mensejahtera Maka Nabi Ibrahim AS Bagaimana Nabi Yunus? Di dalam perut ikan Di dalam perut ikan Hatinya hanya terhubung kepada Allah La ilaha ila anta subhanaka inikuntum minal zalimin Allah selamatkan beliau Nabi Isa AS Nabi yang begitu miskin Tidak punya kendaraan Tidak punya pekerjaan Tidak punya istri Bahkan dia tidak punya segelas air untuk meminum Dia gunakan minum tangannya untuk mengambil air daripada sungai untuk meminum Tidak terkesan dengan kemiskinan Tidak terkesan dengan kondisi kehidupannya Hatinya senantiasa terhubung kepada Allah SWT Nabi Muhammad Rasulullah SAW Dengan segara kondisi peperangan Perjuangan pengorbanan Bagaimana Nabi Muhammad SAW dilempar di ta'if Oleh Bani Saqif Dalam perang yang begitu banyak Yang beliau ikut serta di dalamnya Tidak pernah terkesan Nabi SAW hatinya senantiasa terhubung kepada Allah SWT Musa SAW di hadapannya lautan Di belakang satu juta lebih pasukan Fir'aun lah Natul Alaim mengejarnya Umatnya mulai risau mulai gelisah dalam pengejaran Fir'aun dan pasukannya Tapi Musa SAW katakan Jangan takut Tuhan ku bersamaku Begitupun Rasulullah Ketika bersama Abu Bakar dalam sebuah gua Jangan takut Sesungguhnya Tuhan Allah bersama kita Subhanallah Handaknya hati-hati semacam ini yang kita miliki Hati-hati yang hanya terhubung kepada Allah Ketika datang masalah ujian cobaan Hanya Allah saja Illallah Hanya Allah yang bisa menolong dan membantu saya Empat saluran hati Mata Risat Kedengaran dan pikiran Inilah yang akan menguasai hati kita Ada orang yang suka beramal dengan mengorbankan begitu banyak harta Lalu ia lupakan semua itu dan tak pernah mengenangnya lagi Namun ada juga orang yang beramal tapi selalu mengingat-ingatnya bahkan sebagian menyebut-nyebutnya Setiap manusia memiliki sifat yang berbeda-beda Sifat-sifat tersebut pun bisa berubah-ubah setiap waktu Begitu pula hati Hati bisa menjadi sehat dan juga bisa menjadi sakit Tanda-tanda hati yang mati yaitu berani meninggalkan sholat fardu Tenang tanpa merasa berdosa padahal melakukan dosa besar Tidak mau membaca bahkan menjauhi ayat-ayat Al-Quran Terus menerus melakukan maksiat Sibuk mempergunjing Buruk sangka Merasa dirinya lebih suci Sangat benci dengan nasihat baik yang disampaikan oleh ulama Tidak ada rasa takut akan peringatan kematian, kuburan, dan akhirat Tergila-gila pada dunia tanpa peduli halal-haram yang penting kaya Masa bodoh pada keadaan orang lain, saudara bahkan kepada keluarganya sekalipun menderita Dan sifat-sifat buruk lainnya Jika hati telah demikian, maka hidupkanlah hati dengan memperbanyak zikir Banyak baca kisah para salihin terdahulu Merenungi kejadian dalam kehidupan yang merupakan tanda keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang mutlak berada di atas semuanya Banyak menyebut kalimat La ilaha illallah Akrab dengan ilmu dan penyampai ilmu risalah agama yang mulia Memperbanyak doa, dekat dengan orang soleh, dan jauhi lingkungan yang akan membuat kita bisa bermaksiat Pemirsa sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Waspada Kepada apa? Kepada hati yang mati Jangan sampai hati kita adalah hati yang mati Jauh daripada kebergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Hanya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala hati akan menjadi tenang Tidak ada jalan lain Setiap suasana dan keadaan Setiap kondisi La ilaha illallah Semua Berada dalam pengaturan dan kekuasaan Allah Semua Berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala Setiap ubun-ubun dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap hati dibulak balikan hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kondisi dan keadaan dalam pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah Jangan biarkan hati kita mati Gunakan empat saluran hati Lisan Penglihatan Pendengaran dan fikiran Untuk senantiasa dimasukkan Dimasukkan berbagai macam Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Supaya bagaimana hati kita hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya dan hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berhenti berharap kepada selain Allah Berhenti meminta hanya kepada selain Allah Meminta berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah Ini yang perlu kita buat Melatih hati-hati kita Awas Empat saluran hati Empat saluran hati Mata Mata Risat Pendengaran dan fikiran Inilah yang akan menguasai hati kita Yang akan menimbulkan cinta di dalam hati kita Kalau kita tidak isi dengan kebesaran Allah Kalau kita tidak masukkan kebesaran Allah ke dalam hati-hati kita Maka kebesaran dunia lah yang akan masuk Sehingga timbul pengharapan dan permintaan kita kepada selain Allah Kepada dunia Kepada mahluk-mahluk Allah Kepada kebedaan yang tidak sama sekali memiliki kekuatan Illa Allah Hanya Allah yang memiliki kekuatan Maka mintalah hanya kepada Allah Gantungkan hati kita hanya kepada Allah Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita faham Astagfirullah al-azim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Rabb Alhamdulillah terhadirikann perhaps Faham Seandainya Selama ini hati kami mati Jauh daripada pengharapan kepada Mmu Jauh daripada kebergantungan kepadamu Tidak seperti bagaimana kekasih-kekasihmu Para anbiya alaih salatu wassalam Yang hatinya senantiasa bergantung Hanya kepadamu ya Allah Tanamkanlah hati-hati mereka kepada kami ya Allah Jadikan hati-hati kami Yang hanya bergantung kepadamu ya Rabb Rabbana 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 Subhanallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton